Ehem, ya Jom, sebenernya ya, Bang Wajan itu gak ada niat buat share video ini Jom. Tapi nih ya tapi, karena ini request dari Bang Aruhan Nafu membership setia kita. Yuk kita intip, settingan modu magis dan aplikasi yang Bang Wajan pake buat game berat. Seberat apa Bang? Seberat cinta sama Neng. Tapi, tapi tenang aja Jom, settingan ini hemat baterai dan bisa dipake buat hybrid. Maksudnya hybrid Bang, bisa dipake buat harian Jom. Terkadang nih ya, sebagian user itu suka pada bingung Jom. Modu magis apa yang sekarang ini lagi GG dan paling ngefek buat ngilangin lag di saat bermain game. Sebenernya, semua modu magis itu, entah modu magis A, B, C, ataupun D, semuanya GG Jom. Semuanya bagus, kinerjanya itu, titiknya ada di HP kita, ada di software yang kita pake Jom. Logikanya gini Jom, kalo misalkan dari chipset ataupun software yang kita pake, itu bebannya udah terlalu berat. Mau kita lanjutin modifikasi juga, kerasanya bakalan tetap ngelag Jom. Ya paling ngurangin juga, itu cuma dikit-dikit aja Jom. Tapi ya, HP itu bakalan kerasa panas banget. Nah, itu alasannya. Bang Ojan selalu menggunakan Android Lama Jom. Contohnya Android 8, Android 9, bahkan Android 10. Bang Ojan gak rekomendasiin kalian menggunakan Android 11 buat bermain game, karena terlalu berat. Ya, jadikan contoh kita punya laptop ataupun komputer. Kalo misalkan pengen chat-chat, pengen ngebut, gunakanlah Windows versi Lama. Dan disini bak Ojan menggunakan MIUI versi 10.6.20 Android 9. Ya, meskipun menggunakan stock ROM dan stock kernel, yang penting versi Lama. Intinya, kalian bisa ngedapetin stabilitas yang bener-bener bagus banget di saat tes thermal throttling. Atau mungkin kalian bisa ngelihat berapa penggunaan CPU dan GPU di HP Android kalian. Kalo misalkan merasa udah pas dan emang udah nyaman banget, tapi masih ada kekurangan sedikit. Nah, disitu kalian bisa tambahin modu magisk. Jadi, bukan hal yang mustahil lagi Jom. Di saat kalian bermain game, itu bisa dapat 60 fps tanpa turun di HP middle rank atau HP kelas menengah. Tapi kalo misalkan HP kalian itu chipsetnya emang terlalu kentang, ya kita harus pilih-pilih dulu lah. Game yang kita mainin itu bakalan kuat apa enggak di HP kita. Sebenernya, modu magisk yang Bang Ojan pake itu gak ribet-ribet banget Jom. Disini ada modu magisk di FPS. Terus ada modu magisk just in time buatan reprog. Terus ada modu magisk kfmark buat nampilin FPS. Ada magisk height buat embanking. Disini ada mod optimal buat Mi 9 atau Snapdragon 855. Dan yang terakhir adalah thermal killer atau disable thermal buat Xiaomi Mi 9 atau Snapdragon 855. Nah, yang paling pengaruh dari semua modu magisk ini adalah yang pertama, thermal killer atau disable thermal. Terus yang kedua adalah mod optimal for Mi 9 atau Snapdragon 855. Nah, kalo misalkan kalian menggunakan Snapdragon 845 atau Snapdragon 855, kalian bisa menggunakan mod optimal ini Jom. Bang, isinya apa aja? Jadi, isinya itu sama aja seperti tweak-tweak yang biasanya Bang Ojan share. Ya, contohnya optimasi GPU, optimasi CPU, terus jet RAM, IO, Governor, dan masih banyak lagi. Bahkan tweak build prop juga sering banget Bang Ojan share. Nah, untuk lebih jelasnya, disini untuk fiturnya adalah GPU optimizer, CPU optimizer, IO schedule, dan RAM. Dan kebetulan nih, modu magisk ini support buat stock ROM dan stock kernel. Jadi, kita nggak perlu merubah kernel yang ada di HP kita menjadi custom kernel, Jom. Karena nggak semua device itu punya custom kernel. Dan yang selanjutnya, disini Bang Ojan menggunakan file NROW atau non-root Android optimizer yang dibuat oleh Bang Lopers. Nah, video ini udah pernah Bang Ojan jelasin. Nah, untuk modu magisk DFS, sebenernya itu ada settingannya sendiri. Jadi, settingannya itu kita harus menyingkronkan fps yang ada di HP Android dan fps yang ada di dalam game. Nah, kalau misalkan kita setting 90 fps, ya otomatis HP Android kita juga itu harus support atau harus mendukung 90Hz. Atau harus. Dan nggak tahu kenapa Bang Ojan itu demen banget sama modu magisk thermal mode dan modu magisk DFS. Dan itu termasuk modu magisk terbaik yang Bang Ojan pakai. Nah, kalau misalkan modu magisk sudah terpasang dan dirasa setelah kalian tes menggunakan aplikasi thermal throttling, grafiknya itu benar-benar stabil dan penggunaan CPU-nya itu benar-benar stabil, kalian bisa langsung gas bermain game. Tapi, Bang Ojan punya rekomendasi aplikasi yang wajib kalian pakai, Jom. Yaitu aplikasi Conabase. Jadi, aplikasi Conabase ini buat overclock GPU yang ada di HP Android kalian. Cara pakenya juga gampang banget, Jom. Cukup kalian ubah aja angkanya, udah kelar. Jadi, kalau misalkan HP Android kalian pengen cepat meledak, kalian wajib pasang aplikasi ini. Dan aplikasi ini bisa overclock GPU di stock kernel, Jom. Gimana? Cakup banget, kan? Nah, kalau misalkan semuanya emang udah kalian atur dari modu magisk dan udah settingannya, sekarang kita set aja menggunakan grafik tinggi. Pokoknya, kalau misalkan grafik rendah itu nggak main. Pedas di mata, Jom. Oke, kita set semua grafiknya ke serbat tinggi dan langsung aja kita unggas. Nah, untuk fps meternya sudah Bang Ojan munculin di sebelah kanan atas, kalian bisa lihat. Jadi, di sini Pak Ojan cuma modal modu magisk dfps, terus modu magisk just in time, modu magisk mod optimal, dan disable thermal atau thermal killer. Nah, kalau misalkan firmware ataupun OS yang kita pakai, itu udah klop sama modu magisk yang kita pasang, itu udah enak banget, Jom. Tapi ya, di sini kita harus fokus dulu ke chipset yang kita pakai. Oke, apakah chipset yang kita pakai itu terlalu kentang, balance, atau masuknya ke tinggi. Kalau misalkan terlalu kentang dan kita berharap bisa dapat 60 fps di game Genshin rata kanan, ya itu nggak mungkin, Jom. Soalnya, setiap chipset HP Android itu punya batasan performanya masing-masing, Jom. Makanya, di situ ada istilah quad core, terus hexa core, octa core, ada megahertz. Nah, kecepatan CPU kalian itu mentoknya di berapa megahertz? Ya, misalkan maksimalnya adalah 2,4, atau mungkin ada yang sampai 2,8. Jadi, pertanyaan Bang Ojan, berapa maksimalnya kecepatan HP Android kalian, Jom? Tulis di kolom komentar. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, Jom.